Halo, kembali lagi di tutorial Ankong. Kini saya akan melanjutkan ke salah satu fitur di Global Settings dari Ankong yang disebut dengan Token Definition. Jadi kalau kita menuju ke Global Settings, di sana ada Token Definition. Dan kalau kita lihat di sini Token Definition yang by default, settingan standarnya adalah token didefinisikan sebagai karakter yang terdiri atas. Letter atau huruf. Jadi dalam hal ini ketika kita mencari suatu kata ataupun rangkaian karakter di dalam teks yang dimaksud dengan token hanyalah karakter yang terdiri atas huruf Letter. Jadi kalau kita lihat misalnya kita klik Apply ya. Ini settingan standar. Kemudian kita buka korpus untuk mengkong. Saya pakai Webscribe in Japan 2010. Dan kalau kita misalnya mencari kata di sini perempuan. Mungkin saya akan perbesar ini font-nya. 16, 16, 16, 16. Oke, Apply. Kita anggaplah mencari kata perempuan di Concordance dan kita lihat bahwa perempuan muncul 217 kali. Kalau kita menuju ke Word List, misalnya kita klik Start. Dan ya, perempuan muncul 217 kali. Dan kita lihat misalnya di baris nomor 21 ini. Kalau kita klik di sini ada perempuan, dash, perempuan. Kalau kita klik ini. Jadi ini adalah reduplikasi dari kata perempuan, perempuan-perempuan yang dihubungkan oleh tanda hubung dash. Dan reduplikasi ini, kata reduplikasi ini dihitung sebagai dua token berbeda. Jadi perempuan, di dalam perempuan-perempuan ini dihitung sebagai dua token yang berbeda. Oke. Tapi apabila kita ingin atau menganggap bahwa reduplikasi ini terdiri dari satu kata saja, kita harus misalnya menganggap reduplikasi ini sebagai satu unit kata. Perempuan-perempuan dianggap sebagai satu token. bukan sebagai dua. Kita perlu mengubah pengaturan di global settings terkait token definition. Agar ANKONG tidak menanggap reduplikasi ini secara terpisah. Jadi kalau kita menuju ke global settings di token definition, ada yang disebut dengan punctuation token classes. Jadi di sini punctuation tanda baca itu tidak dicentang. Dan kalau kita ingin mengikutkan dash sebagai token classes, kita perlu mencentang dash di sini. Agar strip ini garis minus dash ini diikutkan sebagai definisi token. Jadi ini akan mengubah definisi word atau kata atau token di ANKONG menjadi rangkaian satu atau lebih huruf dan juga strip yang dipisahkan oleh spasi. Jadi token classes di sini yang termasuk ke dalam token sekarang adalah huruf plus dash. Kalau kita klik apply, kemudian kita lihat di sini 217. Kalau kita tetap jalankan perempuan, klik start dan hasilnya adalah 192. Jadi kalau kita lihat di concordance di sini, tidak ada kata perempuan yang merupakan bagian dari reduplikasi. Karena perempuan yang menjadi bagian dari reduplikasi diikuti oleh dash itu merupakan token yang berbeda. Jadi di sini dengan seperti ini, ANKONG hanya akan menangkap perempuan yang dipisahkan oleh spasi di sini. Yang sebelumnya, perempuan dipisahkan oleh dash itu diinclude di dalam penghitungan token perempuan. Jadi kalau kita menuju wordlist, kita jalankan kembali. Kita lihat perempuan yang menjadi 192. Dan kalau kita lihat ke bawah, mungkin kalau kita search only, ada satu ya. Kalau kita di sini memasukkan perempuan, sorry, perempuan di sini kita masukkan, kita, oh sorry, klik search only, di sini hanya ada satu. Oke, tapi ketika kita tidak centang ini, words ini, kemudian kita klik search only, ada tujuh rangkaian huruf perempuan ini. Ada tujuh ditemukan di wordlist. Ini yang pertama, kemudian kalau kita lihat yang lain, ada ini, ya, dianggap sebagai satu unit perempuan-perempuan. Kita lihat yang lain, oh, perempuannya. kemudian laki perempuan. Ya, kita lihat dijadikan satu unit, kata yang dihubungkan oleh dash. Oke, ya, oke, jadi ini dianggap sebagai satu token, ya, karena ada dash di sini. Oke, itu terkait token definition, jadi pertanyaannya sekarang adalah kita sendiri yang menentukan apa yang kita maksud sebagai kata. Apakah hanya kata utuh seperti ini, atau kata-kata yang menjadi bagian dari duplikasi kita anggap sebagai token yang berbeda. Untuk itu, kita bisa mencentang dash. Oke, itu sekilas terkait token definition di ANCOM. Sekian, terima kasih, dan sampai bertemu lagi.